Ketua KPU, Hashimah Syari mengakomodasi putusan Mahkamah Agung yang mengubah perhitungan syarat usia calon kepala daerah, Saudara. Menurut Ketua KPU, berdasarkan putusan MA, syarat usia minimal 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan minimal 25 tahun bagi calon wali kota dan wakil wali kota di Pilkade 2024 baru wajib terpenuhi saat pelantikan 1 Januari 2025, bukan saat pendaftaran kandidat. Sikap KPU yang mengakomodasi putusan MA ini memuluskan kemungkinan Putra Bungsu Jokowi yang juga ketemu PSI Kaisang Pangarap untuk maju di Pilkada. Keterpenuhan syarat usia calon harus telah genap berusia 25 tahun bagi calon bupati atau wali kota dan wakil bupati atau wakil wali kota dan harus sudah genap berusia 30 tahun bagi calon gubernur dan wakil gubernur pada tanggal 1 Januari 2025. Ujar Ketua KPU Hashim Asyari, Saudara. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem menegaskan KPU semestinya tidak mengakomodasi putusan Mahkamah Agung soal usia calon kepala daerah tetapi berpegang kepada Undang-Undang Pilkada karena derajat Undang-Undang Pilkada lebih tinggi dari putusan MA dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Perludem menyebut KPU harus tetap mendaati Undang-Undang Pilkada bahwa calon kepala daerah berusia minimal 30 tahun. Maka ya KPU betul-betul harus bisa menegakkan hukum. Betul-betul harus bisa memastikan agar setiap ketentuan yang memang menjadi pedoman di dalam penyelenggaran Pilkada itu betul-betul diterapkan seperti itu. Termasuk misalnya melihat bagaimana posisi putusan MA yang kemudian kemarin kita lihat dengan Undang-Undang Pilkada yang mana Undang-Undang Pilkada ini tentu lebih tinggi derajatnya dari putusan MA gitu ya sehingga berlaku pula asas hukum leks superiori derogat lagi inferiori di mana hukum yang lebih tinggi itu mengalahkan hukum yang lebih rendah gitu ya artinya Undang-Undang Pilkada itu mengalahkan putusan MA sehingga yang harus ditaati yang mana? Tentu yang paling tinggi yakni Undang-Undang Pilkada yang menetapkan bahwa calon gubernur itu wajib hukumnya itu minimal usianya 30 tahun seperti itu. Lembaga Survei Indonesia merilis survei peta elektoral sementara di Jawa Tengah menjelang Pilkada 2024. Nama Ketua Umum PSI Kaisang Pangharap dan Kapolda Jawa Tengah Yudian Ahmad Lutfi berada di posisi teratas. Survei dilakukan terhadap 1.200 responden pada periode 21 hingga 26 Juni 2024. Wancar responden dalam survei ini menggunakan metode telepon. Margin of error survei diperkirakan 2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Bagaimana kalau kita kerucutkan menjadi 6 kandidat? Tepat teratas masih ditempatkan oleh Kaisang Pangharap diikuti oleh Ahmad Lutfi lalu Taj Yassin Maimun. Kaisang Pangharap kalau 6 kandidat itu cenderung unggul dari Ahmad Lutfi cukup signifikan unggul hampir 10 persen. Disusul oleh Ahmad Lutfi di Nangka 16 persen dan Taj Yassin Maimun di 13 persen dan nama-nama berikutnya. Kaisang tercatat berada di posisi puncak pada simulasi 6 nama. Kaisang Pangharap meraih 25,6 persen. Ahmad Lutfi 16,1 persen. Taj Yassin Maimun 13,4 persen. Bambang Uryanto atau Bambang Pacul 9,7 persen. Abdul Wahid 6,2 persen. Dan Sudari Yono 6 persen. dan tidak tahu atau tidak jawab 22,9 persen. Tak hanya di Pilkade Jawa Tengah, Sudara. Nama Kaisang juga santar jadi kandidat di Pilgub Jakarta. Menko bidang kemartiman dan investasi Lutfi Binsat Panjaitan membantah Jokowi sodorkan nama putranya Kaisang Pangharap untuk maju di Pilkade Jakarta. Lutfi menyatakan Jokowi tidak pernah ikut campur. Lutf meyakini Presiden Jokowi tak pernah menyedorkan Kaisang untuk memaju di Pilkade Jakarta. Lutf juga yakin Jokowi tak ikut campur saat Gibran maju sebagai cowok pres di Pilpres 2024. Lutf menyebut Jokowi justru sangat demokratis. Jangan asal ngomonglah, Pak Jokowi itu sepanjang yang saya tahu enggak pernah campur-campur soal gitu. Saya kan masih di Kabinet, orang bilang-bilang sama soal nyolek-nyolek Gibran. Mana pernah ngomong soal Gibran untuk jadi wakil Presiden? Enggak pernah. Presiden itu saya lihat sangat demokratis. Itu yang saya masih beritahu. Sangat demokratis. Menurut saya maaf, kadang-kadang terlalu demokratis juga menurut saya. Karena mungkin saya tentara ya, saya enggak tahu ya. Tapi beliau sangat dengerin semua. Berarti pengamat bilang Pak Jokowi akan cawe-cawe di Pilkan itu enggak benar? Enggak ada lah. Ngapain beliau cawe-cawe? Tapi memang kamu cari mana approval rating, udah mau selesai presidensinya masih berapa tuh? 70. Ya dua Presiden Amerika yang kumpulin approval ratingnya masih menang Pak Jokowi. Komisi Pemilihan Umum mengkombondasi putusan Mahkamah Agung soal penghitungan batas usia calon kepala daerah. Padahal sidang uji materi syarat usia calon kepala daerah akan disidangkan di Mahkamah Konstitusi selasa besok. Apakah ini karpet merah bagi Putra Bung Su Jokowi di Pekade 2024? Saudara, kita akan bahas bersama dengan Bivitri Santi, dosen Estahe Jenter Indonesia, Hendar Samaranto, korelawan pendukung Prabowo yang juga ketum lingkar Nusantara dan Yus Kenawas, pendeliti LSI. Selamat sore, Bivitri, Bang Hendar Sam, Bang Yus. Selamat sore. Balik, Bang Yus, ini soal tingginya elektabilitas kaya sang di Jawa Tengah. Apakah ini bisa lihat ada pengaruh atau faktor Jokowi efek? Bagaimana menurut Anda yang temuan LSI-nya? Ya, menurut temuan LSI, survei LSI yang kami rilis kemarin, memang faktor Jokowi efek di Jawa Tengah itu cukup kuat. Karena saat kami cek kedua nama yang diasosiasikan dengan Presiden Jokowi, yakni Ahmad Lutfi, dan kemudian Kaisang Pangaret, approval masyarakat yang menyetujui dengan kinerja Jokowi, yang memiliki kinerja Jokowi bagus dan puas terhadap kinerja Jokowi, itu diberpindahnya ke dua kandidat tersebut, atau kedua sosok tersebut, Ahmad Lutfi, dan Kaisang Pangaret, utamanya kepada Kaisang Pangaret. Karena memang ada asosiasi yang kuat antara Kaisang dengan Presiden Jokowi, seperti itu Mas. Oke, ada efek Jokowi di elektabilitas Kaisang Pangaret yang saat ini tertinggi di Jawa Tengah. Mbak Bivip, bicara soal KPU, tak tunggu MK, KPU akumudir putusan MA. Nah, apakah ini menurut Anda langkah KPU terkesan mendahului? Karena gugatan di MK masih berjalan nih Mbak Bivip, soal usia di Pilkada ini, syat usia Pilkada. Iya, menurut saya ini langkah yang sangat kelihatan, sangat politis ya oleh KPU. Dan ini kan sebenarnya bukan pertama kali KPU seperti ini. Dan kita bisa melihat tebang pilihnya, karena sebenarnya dalam beberapa perkara, termasuk perkara yang juga saya ikuti soal keterwakilan perempuan, itu kami menang di Mahkamah Agung juga, terhadap peraturan KPU juga, tapi sama sekali tidak ditindaklanjuti. Nah, sementara situasi yang sekarang, perkaranya persis sama, padahal pun ada perkara di Mahkamah Konstitusi untuk memastikan sebenarnya apa yang harusnya ditafsirkan dari pasal di Undang-Undang Pemilu tadi, tapi malah mengeluarkan lebih dulu kebijakannya. Dan menurut saya, Mas Ibrahim sebenarnya ini tidak masuk akal. Karena KPU, jangan lupa tugasnya adalah soal dalam konteks yang sekarang, pendaftaran calon. Kalau kita lihat di Undang-Undang Pemilu, bunyi pasalnya adalah syarat calon. Jadi seharusnya pada saat mendaftar. Dan tidak masuk akal yang kedua adalah, jangan lupa bahwa kita sekarang berbicara soal bagaimana rezim pengaturan mengenai pencalonan, mulai dari Pilpres, itu selalu yang namanya usia, dihitungnya oleh KPU pada saat pendaftaran calon. Bahkan bukan hanya KPU nih, kalau pendaftaran calon KPK, calon BPK, apapan, namanya usia calon, pasti pas pendaftaran. Baru sekarang ini, tiba-tiba ditentukan per tanggal tertentu. Jadi sangat kelihatan dipaksakannya. Dengan beberapa kejanggalan yang tadi Anda sampaikan, apakah Anda menduga ini ada campur tangan Jokowi? Kalau sampai di situ, saya kira kita harus cari dulu kalau beda dengan putusan 90 kemarin yang di MK, itu kan sudah ada putusan MK-MKnya. Tapi tentu saja, kalau kita sekarang berpikir jangan-jangan ini ada campur tangan lagi, sangat mungkin, walaupun mungkin tidak langsung. Tapi kita juga harus ingat, ada aktor-aktor politik yang mungkin saja sedang mencarikan jalan. Sebenarnya bukan titah langsung gitu ya, loloskan anak saya. Mungkin bukan seperti itu, Mas. Tapi bagaimana aktor-aktor politik tertentu ingin menyenangkan, kan kita sering dengar ya, istilah asal Bapak senang begitu ya, ataupun ingin memanfaatkan elektabilitas ataupun kekuatan politik, atau tadi Jokowi efek seperti yang Mas Yuskenawas bilang. Sehingga akhirnya digunakanlah celah ini. Jadi mungkin bukan cawe-cawe dalam arti perintah langsung dari Pak Jokowi, tapi upaya memanfaatkan kekuatan atau Jokowi efek tadi oleh aktor-aktor politik yang ingin mengambil keuntungan dari situasi. Oke. Bang Hendarsam, kalau bicara soal tadi, elektabilitas sudah tinggi nih, Kak Esang. Kemudian juga aturan sudah ada. Apakah ini bisa jaminan untuk memuluskan langkah Kak Esang nanti kalau ikut di pilkada sebagai cagup atau cawagup? Bang Hendarsam? Ya, bisa. Ya, bisa juga tiga. Bahwa harus dilihat dari dua aspek tadi kan. Aspek pertama adalah aspek hukumnya itu sendiri. Apakah memenuhi syarat atau tidak. Makanya tadi kan Mbak Bivit, ya kan, menjelaskan dari sisi yang lain. Ya, ada aspek hukum dan aspek politiknya juga seperti apa. Saya juga punya pandangan yang cukup berbeda dengan Mbak Bivit tentang masalah itu. Bahwa kalau ada, apa namanya itu, ada challenging tentang masalah putusan MA ini sendiri, ya saat ini dilakukan di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana kita ketahui bahwa setiap proses hukum, ya kan, yang ada di peradilan, baik itu di pengadilan negeri, atau bahkan di Mahkamah Konstitusi, itu tidak akan mencegah suatu pelaksanaan putusan yang sudah dianggap final seperti itu kan. Nah, seperti itu. Kalau tidak itu, semua tidak akan selesai-selesai, menunggu sampai kapan. Kalau selesai Mbak Mbak, ini tunggu putusan, kita ambil analogi, kalau beranda-beranda yang anda Mbak Mbak, menunggu putusan MK. Ternyata putusan MK sendiri, malah menguatkan, malah menguatkan putusan MA itu tersebut. Kemudian ada lagi gugatan, tidak selesai-selesai urusan ini. Nah, oleh karena itu, ya tentu saja, apa namanya itu, KPU selaku pelaksana daripada undang-undang, dan bahwa seluruh harus menindaklanjutinya tersebut, dengan membuat suatu peraturan KPU. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga, saya harus melihat dari landasan kilis ofisnya itu sendiri. Kalau dikatakan bahwa putusan MA itu dianggap tidak wajar, dan lain sebagainya, dan gitu ya. Nah, usia 30 tahun itu, adalah usia yang secara filosofis kan dianggap matang untuk melakukan suatu pekerjaan, mandat, yang dalam menjalankan suatu amanat, sebagai gubernur terpilih, seperti itu kan. Nah, itu dimulainya sejak kapan? Ya, matangnya itu sejak usianya 30, dan usianya 30 itu kapan? Sejak dia bekerja. Bekerjanya kapan? Sejak dia dilantik. Bukan sejak dia mendaftarkan. Kurang lebih seperti itu. Baik, kami tanggap. Mbak Bivit, ada yang ingin ditanggapi tadi, ada perbedaan, pandangan, yang disampaikan Bung Hedarsam soal putusan ini? Iya, saya kira kan kita tidak sedang memperdebatkan apakah usia 30 itu matang atau tidak. Bahkan yang kita harus lihat adalah perbedaan antara apakah tanggal 1 Januari, atau sebagaimana seharusnya, yaitu 22 September, bedanya itu hanya 3 bulan. Tapi kok iya, pas banget 3 bulan itu sesuai dengan ulang tahunnya anaknya Pak Jokowi. Sebenarnya kan yang membuat masyarakat itu mempertanyakan kan dalam konteks itu. Jadi, saya kira kita lagi tidak memperdebatkan apakah sebenarnya 30 atau kurang 2 bulan itu belum matang atau tidak. Tapi pertanyaan besarnya, kenapa? Kenapa untuk putusan yang ini, justru untuk putusan MA yang ini, KPU begitu tanggap, begitu responsif, tapi untuk putusan-putusan MA yang lain, seperti keterlakihan perempuan, KPU diam saja. Kan artinya, bukannya kita harus sekedar menunggu putusan MK, tapi sesungguhnya secara prinsip, kalaupun tidak ada perkara di Mahkamah Konstitusi, ini adalah jenis putusan yang tidak wajib dilaksanakan oleh KPU sebenarnya. Tapi karena ada MK, ya kita kemudian berpikir soal bagaimana menunggu putusan MK. Tapi sebenarnya secara prinsip, ini juga tidak usah diikuti oleh KPU karena melanggar hukum sebenarnya. Sudah diakomodasi oleh KPU putusan Mahkamah Agung ini, Bang Yus, bagaimana ke depannya soal otak-atik hitungan di KSANG di Pilkada 2024? Bagaimana nanti parpol siapa yang paling memungkinkan mengusung KSANG, dan seberapa kuat sih Joko Ifeq nanti ketika KSANG jadi di Pilkada, ikuti Pilkada? Ya, belakangan ini kan memang KSANG seringkali dikemukakan untuk maju di berbagai Pilkada. Salah satunya di Jakarta misalkan. Kartu itu juga masih dibuka pada hari ini gitu, belum ditutup mati gitu. Dan kemudian yang terakhir, ini ternyata di luar perkiraan banyak orang, ada kemungkinan ditaruh di Jawa Tengah mengingat elektabilitasnya yang tinggi gitu kan. Nah, kalau dari sisi partai sendiri, sebenarnya kalau berdasarkan hasil survei yang mungkin mendukung KSANG, yang pasti pertama itu adalah PSI, karena KSANG ketua umum di PSI. Kemudian yang tinggi juga menurut dukungan pemilih itu adalah mereka yang memilih Partai Demokrat, Gerindra, Nasdem, dan juga ada dari PDIP gitu. Jadi ini menunjukkan ada split voting di Jawa Tengah gitu, bahwa mereka yang memilih PDIP masih mungkin juga memilih KSANG gitu. Saat misalkan nanti ada calon dari PDIP yang dimajukan di dalam Pilkada Jawa Tengah. Jadi itu kira-kira yang... Tapi paling berpeluang daerahnya mana? Jadi tadi Jawa Tengah, Jakarta atau seperti apa? Kalau sementara ini data yang kami punya menunjukkan yang paling berpeluang ya di Jawa Tengah. Karena di Jawa Tengah itu, kalau kita cabut KSANG dari simulasi, nama-nama yang ada itu relatifly masih, walaupun Ahmad Lutfi unggul, relatifly yang nama-nama lain masih bisa menyaingi gitu. Tapi begitu KSANG, variabel KSANG dimasukkan ke Jawa Tengah, itu peta politiknya kemudian berubah secara drastis gitu. Dan ini mungkin, saya nggak punya data Jakarta, tapi saya rasa di Jakarta, ini resistensi terhadap KSANG mungkin akan lebih tinggi gitu. Mengingat di Jakarta ada figur-figur yang lebih populer juga gitu. Ada Pak Anies, dan kemudian isunya ada Ridwan Kamil, dan yang lain-lain. Jadi ini masih sangat mungkin untuk maju di kedua Pilkada tersebut. Namun, kalau kita bicara hari ini, yang paling besar adalah dukungan KSANG di Jawa Tengah. Baik, kami tangkap. Membes keluarga Jokowi juga. Baik. Mbak Bivit, kalau misalkan berkaca pada Pilpres kemarin, apakah ini polanya sama soal putusan MK dengan putusan Mahkamah Agung soal ini? Anda membaca polanya seperti apa? Mirip? Polanya sama. Polanya sama. Karena sama-sama mengubah undang-undang, tapi dengan cara instan, melalui putusan pengadilan. Hanya bedanya yang satu di MK, kalau orang-orang kan olok-oloknya Mahkamah KK dengan Mahkamah Adik begitu ya. Tapi pola bahwa sebuah peraturan perundang-undangan diubah secara instan, melalui pengadilan. Itu polanya. Karena kan kita semua, saya sendiri tidak keberatan. Namanya undang-undang diubah itu biasa. Peraturan KPU diubah itu biasa. Cuma caranya ini sangat tidak biasa dan bisa kita kritik. Karena peraturan ini sebegitu pentingnya karena untuk aturan main, untuk berkompetisi dalam pemilihan umum. Harusnya caranya itu cara dalam tanda kutip normal. Jadi dilakukan melalui konsultasi publik dulu, diperdebatkan. Kalau misalnya ternyata memang mau 1 Januari, oke. Tapi diputuskanlah dengan cara yang baik melalui perubahan peraturan. Kalau di Mahkamah Agung seperti sekarang, kan tidak ada partisipasi. Tidak ada apa-apa. Jadi pola ini sama persis terbaik. Baik. Bang Hindarsan, bagaimana dengan adanya persepsi seperti itu? Ya sebenarnya pro kontra itu pasti ada. Jadi itu hal-hal yang wajar saja dalam iklim demokrasi kita. Makanya ada pengamat ya, seperti Mbak Bivit ya kan, yang tentunya menggunakan suatu analisa tentang ya kita bisa katakan mengkait-kaitkan satu dengan yang lainnya, ilmu cocok logi itu wajar-wajar saja juga. Tidak ada masalah sih buat kita. Ya tapi saya pribadi ya, selaku praktisi hukum melihatnya dari sesuatu yang seperti sudah saya sampaikan di awal ya kan, bahwa ada landasan filosofis yang mendasar juga terkait dengan hal tersebut. Nah itu yang pertama. Yang kedua juga, ini kan kedua kita kembalikan lagi juga lah kepada masyarakat dan rakyat. Bahwa apakah masyarakat nanti bisa menerima ini atau tidak. Kan kelihatan, contoh ya, terkait dengan pilpres 2024 kemarin, berisik sekali tentang masalah putusan MK nomor 90 ya, yang akhirnya Mas Gibran dapat mencalonkan diri. Dan ternyata, apa nampak itu, mayoritas masyarakat 58% lebih, itu malah mendukung Mas Gibran dan Pak Prabowo ya. Jadi artinya, apa yang disampaikan oleh teman-teman yang tidak pernah sepakat dengan hal tersebut, itu kan tidak beresonansi langsung dengan keinginan publik, dengan suara publik, dengan suara dan nurani masyarakat, seperti itu kan. Jadi biar saja, kami sih, apa namanya itu, tetap bahwa, melihat bahwa hal ini merupakan... Ini tak akan mengganggu soal pembahasan KSA untuk dicalonkan di pilkada dengan adanya persepsi seperti ini, Bang Hendarsam? Iya, tidak lah yang saya rasa tidak ya. Ini terbukti dengan Mas Gibran, ketika dulu dihebohkan, mencalonkan diri, dikait-kaitkan dengan putusan MK nomor 90, terkait dengan masalah pencalonannya, ya ternyata enggak hebohnya malah menang telak, 58 persen tuh. Jadi kan enggak ada yang perlu dikhawatirkan juga sebenarnya. Justru kita melihatnya dari sisi yang lainnya, kenapa juga harus khawatir, apabila memang dianggap bahwa putusan MA ini, memang seperti yang ditudukan tadi kan, Mbak Pipit ya, atau seperti yang ditudukan Pibit tadi. Jadi enggak penuh juga kita sampai heboh-heboh seperti itu. Kalau tadi bicara soal sama dengan apa yang terjadi di Gibran, apakah Anda setuju juga dengan poin, kalau pola ini tadi yang disampaikan Mbak Pipit, sama dengan yang terjadi di Pilpres, polanya sama? Enggak, apa namanya itu? Logikanya juga kan enggak masuk. Yang gugat ini namanya ada Partai Garuda gitu loh. Kita enggak tahu Partai Garuda ini kan mempunyai, apa namanya itu, apa namanya, misi tertentu ya kan. Dia bisa mencalonkan, bisa mencalonkan kader-kadernya nanti di beberapa daerah ya. Jadi ilmu cocok logi seperti ini yang kita kadang-kadang, aduh agak gimana melihatnya ya. Ini kan Partai Garuda, apakah itu dipakai Partai Garuda dengan Mas Kaisang, contohnya seperti itu. Kan jauh sekali gitu loh. Ya kan? Untuk melihat hal itu gitu loh. Mbak Pipit, bagaimana impact yang bisa Anda baca ketika tadi tak terpengaruh soal pembahasan pencarian Kaisang dengan aturan ini? Ya, izinkan saya klarifikasi dulu ya, bahwa sebenarnya itu bukan ilmu cocok logi, maaf tadi sedikit baterai saya hampir habis soalnya. Sebenarnya itu bukan ilmu cocok logi, tapi itu namanya analisis politik hukum. Jadi bukan mencocok-cocokan, nyatanya sudah terbukti juga di Majelis Kehormatan MK. Nah, tapi intinya begini, yang kita harus baca juga adalah satu, Partai Garuda itu juga sebenarnya jadi pemohon yang memang bagian tidak ditolak, tapi kan dalam putusan 90 di MK itu ada tujuh permohonan. Salah satunya memang Partai Garuda. Jadi, untuk membaca aktor saja, kita sudah bisa melihat satu pola begitu ya. Dan kemudian, saya kira memang berbeda pandangannya antara Mas Henderson dengan saya, karena kalau saya dan saya ingin mengajak semua orang melihatnya lebih jernih. bahwa yang namanya pemilihan umum, itu bukan cuma hasil, tapi juga proses. Jadi, tentu saja bagi Mas Hendarsa maupun pihak-pihak yang mendukung Gibran ataupun nanti mungkin Kaesang, tidak menjadi masalah, karena ini adalah pihak yang diuntungkan. Tapi, bagi orang-orang yang ingin memaknai pemilu sebagai proses keseluruhan mulai dari pendaftaran sampai ujung, sebenarnya ini adalah proses yang bermasalah. Jadi, kalau dikatakan, ya masyarakat nggak peduli itu tetap memilih, ya tentu saja yang namanya pemilihan, itu kan banyak cara sampai orang bisa memilih suatu nama atau suatu pasangan calon. Tapi yang dipersoalkan adalah integritas pemilu itu sendiri, dan bagaimana kita menghormati proses yang penuh dengan nilai-nilai konstitusional dan etik. Nah, jadi perbedaan pandangan ini memang tidak bisa disatukan, tapi saya kira masyarakat bisa menilai bagaimana seharusnya pemilu itu dimaknai yang bukan hanya soal angka siapa yang menang, tapi soal integritas pemilihan. Jika tadi prosesnya dirasa bermasalah bagi Anda, Mbak Bivit, apakah ini impaknya pada legitimasi hasil atau bagaimana? Nanti akan punya dampak pada legitimasi politik yang barangkali Mas Yuskenawas yang bisa mengelaborasi lebih jauh. Kalau kita hanya berbicara hukum dalam arti yang legal, ya tidak ada yang bisa dilakukan. Tapi kan kita harus melihat pemilu ini bukan sekedar proses hukum, tapi juga proses politik yang ada urusannya dengan legitimasi dan nilai-nilai konstitusionalisme. Nah, itu yang saya kira akan mempengaruhi tentu saja Mas Ibrahim proses pencalonan yang dibengkokkan secara tidak etis ini pada hasilnya dalam konteks legitimasi politik. Oke, Mbak Endarsam, kami ingin tahu kalau dari Partai Kim saat ini seperti apa sih pembahasannya aturan sudah ada nih? Kemudian juga elektabilitas sudah tinggi nih, KS Sang. Seperti apa sih pembahasan KS Sang? Ya, sebenarnya memang ini sesuatu yang menarik apa yang dirilis oleh LSI tentang elektabilitas mas KS Sang di Jawa Tengah. Seperti itu. Yang pasti kan gini, bahwa pemilu pilkada di 2024 ini kan menarik ya, menariknya. Itu karena dilakukan secara serentak. Dan oleh karena itu disatukan juga mengusung Pak Prabowo dan Gibran. Ini tidak linier sebenarnya ya. Walaupun harusnya idealnya linier. Prabowo-Gibran, ya kan, untuk menuntaskan seluruh program-programnya yang harus dijawatkan kepada kepala-kepala daerah di seluruh Indonesia kan gitu ya kan. Harusnya sampai ke daerah itu kan kalau secara idealnya memang harus terus berkoalisi sampai ke bawah kan, ke pilkada-pilkada. Tapi ternyata kan enggak. Jadi seperti itu. Enggak semuanya seperti itu ya kan. Maka yang di lihat kan harus ada bahwa kita melihatnya juga bahwa kalau kami pribadi ya kan selaku pendukung Pak Prabowo Pak Prabowo ini adalah imam politik kami ya bergilisan seperti itu. Dan kami sangat percaya bahwa beliau akan menentukan sikap yang bijak terkait dengan hal tersebut. Saya ambil contoh yang gak usah jauh-jauh ya orang ribut tentang masalah Pak Prabowo bergabung ke pemerintahan dan menjadi mehan. Dan ternyata bergabungnya Pak Prabowo ke pemerintahan dan menjadi mehan ini menjadi sesuatu yang positif bagi Indonesia ya kan. Merekatkan kembali ya kan. Dan ikut-kubu kedua belah pihak dan yang pasti prestasi Pak Prabowo selaku mehan ternyata bisa menghantarkan beliau menjadi Presiden terpilih. Nah hal-hal seperti ini kadang-kadang Singkat saja Bang Hindrasah jadi soal kaitan dengan pilkada nanti artinya ada keputusan yang akan ditutupkan oleh Ketua Umum Gerindra seperti itu. Ya sudah pasti, sudah pasti. Kita menunggu. Makanya tadi Bang Muzani, Pak Dasko juga tentunya sudah apa namanya itu mengantongi nama ya kan untuk didikai dan Jawa Tengah tapi nama aja itu Oke kami tangkap Bang Hindrasah. Kita percaya sekali dengan hal tersebut. Pak Prabowo akan berikan suatu keputusan politik yang menjalankan. Ini durasi kita terbatas sore hari ini tapi menarik bicara soal elektabilitas dan juga aturan yang sudah disampaikan oleh KPU soal putusan Mahkamah Agung Usia calon kepada daerah hari ini. Terima kasih untuk pandangannya Bung Hindarsah Marantoko, Mbak Bivitri Susanti dan juga Bang Yusken Awas telah bergabung di program Kompas Petang sore hari ini.